Oke teman-teman, jadi ini kulkas ini sudah tidak digunakan sekitar 2 tahun Jadi masalahnya kulkas ini tidak bisa dingin teman-teman Dan juga masalah lainnya itu lampunya mati Jadi kita periksa Yang pertama buka ini dulu teman-teman Tutup ini Oke, jadi yang pertama pastikan kipasnya ini teman-teman bergerak dengan sempurna Jadi tidak keseret seperti ini teman-teman, tidak seret Oke, jadi Oke, jadi pertama kita buka kipasnya dulu Ini adalah proses pembukaan soket-soket kristrikan ya teman-teman Lumayan susah karena Ini adalah baru pertama kali bongkar Oke Jadi fungsi kipas ini adalah menghisap Apa tadi bang? Udara di bawah Menghisap udara di bawah Dan dikeluarkan lagi ke atas ini teman-teman Jadi udara di sini dihisap dari bawah Langsung ditiupkan lagi ke atas ini teman-teman Jadi dihisap dari sini Dibuang ke atas ini Jadi kipasnya ini seret teman-teman Sepertinya generatornya Atau motornya Yang tidak berfungsi lagi Oke teman-teman Selanjutnya kita buka Motor pada kipasnya Selanjutnya kita coba beri oli teman-teman Sebagai bahan pelumas Kemudian dari atas teman-teman Coba dikasih oli juga Terus diputar-putar Supaya olinya Masuk ke poros Kipasnya Oke teman-teman Selanjutnya kita tutup Karena kipasnya tadi Sudah bergerak Seperti biasanya Jadi tidak seret lagi teman-teman Pastikan kipasnya tidak seret Dia bergerak itu Sempurna Ini sebelum masuk ke situ bisa di tes dulu dari luar enggak jumper Bisa jumper kan Oke teman-teman Ini adalah proses pemasangannya Yang pertama Soket-soketnya Harus disatukan kembali teman-teman Oke selanjutnya Rapikan kembali posisinya Kepada tempatnya semula Kepada tempatnya semula teman-teman Nah ini kipasnya Sudah mulai lancar Kok dimatiin Oke teman-teman Jadi kipasnya Sudah hidup Oke teman-teman Selanjutnya Jangan lupa Pegang kepala Kompresor ini Kalau bergetar berarti Kompresornya masih bagus Dan jangan lupa Cek switch-switch ini teman-teman Sampai ke sini ya Switchnya Karena mana tahu Switchnya putus Dan coba kita lihat disini teman-teman Nah Kipasnya Hidup Dan ini hawanya Sudah mulai dingin teman-teman Berarti betul Tadi itu Udara Belum dihisap Karena kipasnya Mati teman-teman Ini sudah mulai dingin Oke Thanks for watching teman-teman Jangan lupa tutup ini nanti Tutup Dan Kalaupun masih belum dingin Ganti Karet ini teman-teman Karet penutup Pintunya Seperti ini Ini adalah karet penutup pintunya Karena sudah keras Dan tidak Dan tidak Mampu untuk Menutup ini lagi teman-teman Oke Thanks for watching Bye-bye